Sekjen Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro secara langsung menerima tanah hibah rencana lokasi kantor Bawaslu Kebupaten Bangka Tengah. Tanah ini merupakan hibah dari pemerintah Kebupaten Bangka Tengah guna memfasilitasi instansi pengawas pemilu di Kebupaten Bangka Tengah membangun kantornya secara permanen. Sekjen Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro didampingi Ketua Bawaslu Bangka Belitung dan Ketua Bawaslu Bangka Tengah meninjau langsung lokasi tanah hibah yang rencananya akan dibangun kantor Bawaslu Bangka Tengah. Menurut Sekjen Bawaslu, lokasi tanah yang berada di komplek perkantoran Pemda Bangka Tengah cukup strategis. Terlebih tidak jauh dari lokasi ini juga berdiri kantor KPU Bangka Tengah. Dirinya pun berterima kasih kepada pemerintah Kebupaten Bangka Tengah yang mau memperhatikan instansi pengawas pemilu di daerahnya. Setelah melihat lokasi tanah yang akan dihibahkan oleh Pak Bupati ke Bawaslu, posisi tanahnya saya sangat senang karena inilah yang akan layak untuk menjadi kantor instansi negara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Secara resmi nanti akan diserahkan Pak Bupati ke saya dan kantor ini akan kita gunakan untuk aktivitas pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu partisipatif yang akan kita bangun. Sementara itu, Bupati Bangka Tengah Dr. Insinyur Haji Ibn Saleh MM mengatakan tanah hibah ini merupakan perhatian kepada instansi vertikal di daerah sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kita terhadap organisasi vertikal sehingga mereka lebih cepat mendapatkan fasilitas yang lebih layak dan dapat melayani dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih aman, senang dan enjoy. Di Bangka Blitung sendiri baru Bawaslu Bangka Tengah yang telah memiliki lahan sendiri setelah mendapat tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kuniawan Anyus melaporkan. Yang dulu Pak, ini sedikit.